selamat menikmati aku tangan aku tangan gue tulis apa? aku tangan aku tangan tapi kamu harus nulis aja aku tangan jadi aku tangan , jangan lupa tapi aku dia bertitah nulis aja aku tangan gue bahasa kopenhaya apa yang sama? iya jadi Bapak Songkeng yes Bagaimana kabar ini Bapak ya sama-sama Alhamdulillah baik keluarga baik sehat anak-anak barunya Alhamdulillah sehat semua tidak rewel jadi Bagaimana YouTube-nya Bapak ini ya Alhamdulillah 100.000 subscriber siang-siang berlanggan sabu rompolo sabu 123.000 siang-siang bilangnya sabu toh nampaknya rompolo sabu nampaknya telus sabu nah bahasanya Bapak itu oke bahasaku 123.000 123.000 berapa penghasilannya perbulan itu Wah pasti penasaran untuk penghasilannya penghasilannya dari YouTube itu ya perbulannya Tidak tentu Tidak tentu tidak kenapa tentu karena kita mengejar Anuji penayangan kalau malah masalah subscriber itu tidak Oh lebih penting ini penayangan daripada subscriber lebih kenapa bisa karena yang eh penayangan itu yang membayar kita kayak contoh kau yang nonton video saya tahu saya dapat one Oh jadi dari penayangan di Yes jadi berarti biar sempamanya eh 100.000 subscribernya Bapak iya penayangannya sepuluh ribu di sikit-sikit Oh sedikit itu hitungannya Bagaimana berapa hitungannya itu kalau setiap video contoh video berdurasi 10 menit m5 jam menit merong itu sedikit sih apalagi kalau nonton di sekitar 2 menit itu sedikit sekali masuk kalau video yang berdurasi 10 menit lebih baru yang nonton itu sampai selesai ya Alhamdulillah bisa-bisa banyak walaupun cuma 50 yang nonton 50.000 Kenapa bisa beda karena kalau di YouTube itu eh masalah menitnya juga itu sangat berpengaruh sebenarnya masalah menitnya Oh durasi durasi durasinya durasinya Iya karena bisa berpengaruh itu durasi karena kan kita taruh iklan itu kalau kan 10 menit lebih itu kan kita kita bisa taruh iklan 5-6 berarti kalau durasi 10 menit ke atas itu bisa kita pasang 5-6 iklan eh rote tapi mana Oh berarti bapak yang sendiri yang pasang iklan pantasan banyak iklannya di video nah yang 10 menit iya 10 menit kalau dibawah 10 menit berapa iklan bisa dipasang misalkan kelekaan lagi Oh masuk sendiri sendiri berarti kita bisa pilih sempamanya saya ada brand ku tidak Pak kalau kita pasang iklan itu penisikan iklan apa nantama eh kok kita sendiri pasang maksudnya titik nanya taseri anjok ikan warna kunyikan itu Oh warna kunyik mengambang toh iya 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 ini sekarang iklan apa seperti nantaman nih Oh yang jelas kita pasang bahwa eh iklan ini eh satu iklan itu masuk di durasi sekian ya dan kedua masuk di durasi sekian kayak contoh sabun dandu wins tapi durasi-durasi videonya Bapak lebih dari 10 menit ada ada yang lebih dari 10 ada yang cuma 5 menit sampai 3 menit sampai 1 menit bahh kat itu anjok heheheheheheh kat ini mau di upload terpastinya mami eh oh kenapa bisa kalau tidak di upload itu mami diposting eh maksudnya yang 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 viral viral-viral kata oh yang viral 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 oh iya yang namanya berarti eh penghasilannya Bapak ini perbulan itu tidak tentu tidak tentu itu pun kalau kita pasang iklan terus di skip bagaimana saya juga tidak tahu itu ya tapi kalau banyak iklan kayaknya banyak masuk juga Oh kalau banyak iklan Iya karena iklan juga yang bayar Pak di buken bahan tenang atau dikasih YouTube eh YouTube YouTube enggak patuh duit betul iklan Oh berarti iklan yang bayar Bapak isi yang melalui perantara YouTube Oh iya ya seperti itu cuman perantara di Yes berapa lama mini Bapak eh jadi youtubers jadi jadi youtuber satu tahun lebih nih kayak satu tahun lebih berarti mulai 2019 eh 18-2018 sekarang 2000-2018 2020 oh kok ke-219-an nih hitungin 2018 sampai 2020 berapa tahun empat tahun Hihihihihi hahahaha Nuh ngereaaaaa Cunut dużo kurang lebih satu tahun lebih lah Iya Iya dari satu tahun lebih tuh eh Bagaimana dinamikanya penontonnya Bapak ini menangani ya maksudnya ini eh responnyaت responnya ada ada yang baik ada yang buruk ada haters maksudnya banyak haters ya bapak? banyak banget kenapa bisa? ya gak suka video aku gak apa? karena gak tau deh jadi bagaimana bapak menanggapi haters? kucuekin sih kenapa kucuekin? nenek bebat-bebat tinggi tapi kan haters itu kadang juga membangun membangun apa? membangun emosi cocok ya tapi kan pasti ada juga haters-haters yang kasih saran ada banyak jadi dicueki saja kalau yang kasih saran? ya tidak tapi saya banyak pantau ini di channelnya bapak banyak video yang di take down kenapa itu? yang di take down yang sudah di upload terus di hapus lagi itu anu pak ada kesalahan teknis pak kenapa bisa? ya anu pak ada kesalahan teknis pak disinilah kita bongkar sosok Ardandanga ada biasa sangat teknis kayak kata-katanya karena saya bikin video itu real tidak ada naskah kita cuma spontan saya bikin video sebenarnya juga saya tidak ada niat untuk jadi begini saya sebenarnya mau jadi punya tapi karena? tapi karena mungkin rejeki saya disini ya saya ikuti saja oh jadi bapak eh take down video-videonya itu karena? ada unsur-unsur bicara yang tidak enak tapi masa tidak di review pada saat sebelum di upload? iya apalah daya saya saya cuma eh eh memotong doang memotong eh di depan sampai di belakang selesai tapi kan itu kalau ada kata-kata kasar berarti ada haters dong? ada dan bapak ketahui bahwa itu eh video tidak mendidik tidak mendidik iya dari komen-komen iya tapi kan bapak kan cuek dengan haters kenapa tetap geladeni? karena ini haters saya yang yang sama saing sebenarnya oh haters sama bapak iya kalau boleh tahu siapa itu? ini tacho ini tacho ini tacho iya jadi tacho sebenarnya itu di video sama aslinya yang kamu kan? kasar ini tacho oh iya oh berarti bapak ini take down videonya iya kalau tachonya jadi haters iya oh iya kalau haters yang netizen-netizen biasa tidak dipaduli iya katanya saja tim bawah berarti oh berarti kalau ada yang di take down videonya bapak berarti iya tacho iya iya tapi masa tidak di perlihatkan dulu sampai cerita sebelum di upload? karena istri saya cuma main saja saya yang atur kamera saya yang saya kasih jalan ceritanya nanti begini hukumnya saya semua dia tinggal main sahaja pak oh tinggal main jadi saya yang pusing pak pikir atau konting apalagi selanjutnya tapi bapak minum minum dulu oh iya iya bapak ini menyediakan minuman tapi tidak ada nung memang tipi nah selam tapu kunci motor kunci motor ada kah? pakai kunci kunci motor saja ini jadi kalau tidak ada pipet Pakai ini weh tapi lih bikin tuh untuk mencoba keluar-keluar itu vitamin imun imun supaya kuat panther itu udah kita iya 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 giginya bapak memang tanya iya jadi saya sambil merokok pak di silahkan pak bapak yang punya anu hahaha jadi kembali dulu ke youtube nya bapak ini oke saya merokok dulu saya pantau ini youtube nya bapak ada yang sempamanya baru satu hari di upload itu eh sudah tinggi penayangannya ada yang sudah berhari-hari tapi masih tetap rendah itu bagaimana itu bapak bapak mungkin penonton tidak suka biasanya penonton yang suka itu sama istri saya oh sama istrinya bapak kalau penelitian saya iya kebanyakan yang berepisod itu karena memang karakternya bapak iya sama istri iya gokil memang kalau sama istri itu gerr tapi kan tidak selamanya bapak bikin konten sama istri iya terus bagaimana caranya bapak menanggapi eh mengantisipasi ini bagaimana ini nanti kedepannya oh nanti saya tidak bisa bisa terus istri ku jadi harus buat konsep lain dan memperkenalkan konsep baru ke penonton bagaimana caranya bapak iya paling ini acara saya aku tenang tapi belum ada bintang-bintang tamu soalnya corona juga jadi bapak kesini iya paling juga pasti saya paling saya juga pasti sama istri terus sama tapi mungkin dalam satu video itu perbulannya dua atau tiga iya dan iya video yang lain nanti iya nyanyi cover lagu sambil kayak ketengah lain deh vlog vlog berarti bapak ini tidak konsisten dengan kontennya iya konsisten sih tapi masa anjanju terus pasti bos antonji tahu wak tapi kan minimal kalau sumpah banyak dulu song kenetachi itu berapa kali diposti dalam satu bulan itu kayak sempurna dulu jangan tolong ku iseng yang penting kan dulu video saya itu kalau kita tunggu kusik anak-anak batin dari YouTube dari apa apa itu apa yang diposting bahasa durasi 30 detik diposting tidak maksudnya dulu dulu kan sama istrinya bapak itu satu bulan berapa video diposting dalam satu bulan itu kayak sama terus istri gue sama terus iya tapi ini kan sudah waktu dulu dulu iya iya tapi ini kan sudah sudah menurun satu bulan paling dua kali mami tiga iya atau dua tiga kali mami berarti eh adalah yang diposting lagi selain itu ada toh yang kayak tadi cover lagu aku tanah ini bapak upload setiap berapa hari kah kalau kalau saya per tiga hari per tiga hari kenapa per tiga hari iya supaya tambah banyak video tambah banyak juga pemasukan iya kalau mau tambah banyak video kenapa tidak setiap jam saja setiap iya kan masa setiap jam saja iya kan semakin banyak video kan semakin banyak iya iya cuh tapi misalnya itu tidak kamu sentuh itu penonton pun yang cukup banyak tapi kan bapak bilang tadi bilang konten sama istri yang menarik iya jadi bagaimana kalau konten-konten yang lain tidak menarik iya banyak sih yang suka yang begini aku tanang sebagian 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 dari 80% kalau aku tanang 5% 10% cover lagu 10-20% tapi penanyangannya bapak eh peningkatannya dari dulu itu ke sekarang itu bagaimana iya kalau meningkat terus atau biasa meningkat biasa menurung biasa meningkat bahasa menurung kamu tadi grafiknya iya 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 bagaimana ini kontennya bapak dengan virus corona ini yang sekarang oh iya 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 bangka berbahasa itu video pasti banyak orang yang menonton sih iya anak-anak kecil umam bangka biasa pun ada para video pasti mudahnya cici iya iya berarti sekarang kontennya bapak itu dominan ke dalam ruangan iya seperti sekarang iya langsung bagian meribadak ruang-ruang ruang isi tapi tidak berdampak jadi eh anunya ini penayangan apa berdampak sebenarnya karena karena banyak orang tinggal di rumah jadi barang tambah naki viewers ini saya maful itu belum fk-fk hufi akhono itu dpaman terjemahan ya kan dia nonton youtube nonton youtube, kami ingin ngelikutan katanya ngelikutan berarti selama lockdown ini penayangannya bapak turun juga? ya turun sering kenapa bisa? karena penonton penayangnya 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 berarti bapak ini sudah jarang keluar rumah ya tidak tau nya kapan pasti sesuatu tau nya kebosan tuh nya dimana? kalau penting? kalau ada keperluan penting baru keluar bapak tinggal dimana? di rumah maksudnya di jalan mana? kakak bapak lupa sampai di rumah 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 bapak ini sebagai bapaknya di rumah 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 pulang berarti Bapak sebagai publik figur ini tidak peduli dengan sosial-sosial ini? iya, saya mengikuti pun dari pemerintah tapi si Bapak kan tahu berarti Bapak ini di dekat rumahnya ada atau? Bapak tahu dari mana sumbernya? dari Facebook, Instagram kenapa bisa? itu sumbernya itu di Facebook, Instagram kan postingan? iya sumbernya itu dari mana itu postingan? isi, ada juga dari pemerintah ada juga sebagai teman-teman Facebook pemerintahnya itu dari mana? dari gue lah iya, masuk ke dari pemerintah dinas kesehatan dinas kesehatan dari pemerintah seperti Kemenkes saya bilang ada di Palangga, Corona? pemerintah gue wajibkan, cerita-cerita saja saya bilang ada di Palangga? iya, saya mau beri Palangga tapi kan sekarang ini lagi rawan-rawannya orang bermed sos banyak waks banyak sekali apalagi itu situs-situs yang biasa dibagi-bagikan di Facebook itu itu yang bikin rasa itu sebenarnya jadi bagaimana caranya bapak tau? bilang ini waks atau tidak? saya telusuri pak, tidak sempurna langsung dibagi-bagikan saya itu paling malas membagikan berita-berita berarti di datang itu beritanya? tidak iya karena saya akan membahas ini berarti kerjanya bapak selama lockdown cari berita cari berita berita tidak jelas saya ingin berita di rumah saja di rumah saja nonton film korea drama korea jadi berapa mini di gua ini setahunya bapak ini corona setengah saya satu di gua? iya satu anggut ke jamaatanku karena kejamaatan Somba Opu itu Sona banyak nih oh di Somba Opu? banyak saya lihat di postingan pemerintah oh di postingan pemerintah di Instagram di Facebook itu Somba Opu dengan kejamaatannya bapak? beda dong mas Sona Jawa atau dekat? iya dekat lah dekat berarti bapak rawan ini? hah? ngalik ngalik kurangnya beri pelangga oh ngalik ngalik ini langgai kenapa bisa? ini langgai ini langgai ditului karena dia harus lewat jembatan dulu di jembatan kenapa jembatannya tidak di lockdown saja? hah? di lockdown ini karena di Tanjung dari Tanjung dari Tanjung habisnya dia tahu apa? karena ada di malingkiri ini lepa 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 hahaha ini juga nanya gak bisa sama dia tahu iya jadi ini Corona memang berdampak banget banget biar penayangan apalagi itu kebutuhan gak ekonomi apalagi kayak buru buru yang kerja-kerja jadi karyawan yang sudah di PHK keluarganya bapak tidak ada di ini 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 kenapa? tentu berarti bapak tidak peduli dong? ini 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 itu yang berarti itu berarti bapak cuma pikir diri sendiri? iya hahaha ini ini tapi itu yang ini tapi sebagai public figure kan minimal public figure paralik ini 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 pilihnya pilihnya, itu biasanya diakit Bapak Youtuber, siapa tidak kenal Ardandanga di gua? di gua, sebagian pasti itu orang Sombopua mana ini bantuan Ardandanga? apa? jadi jangan pernah ajarkan kamu mencari itu tadi? itu tadi kamu aja, sehingga kamu gaji Pak Toko tapi di atas? Ransi duduk sama juga Pak Toko tapi yang punya toko iya, saya minta saya minta maaf oke, jadi sekian ini dulu Pak Pembicaraan karena apa Pak takut bahas Corona Pak? takut kena Corona? jadi intinya ini masih jangan lupa, jangan lupa sampai kembali saya minta maaf saya minta maaf saya kena kembali saya kena kembali saya minta maaf bala mati dengan si kaito mati minting karena kalau bukan dari kita sendiri yang ubah dirita iya tidak akan jadi tentu masa-masa mungkin berharap ia bantuan-bantuan yang betul-betul yang jauh itu yang kakak yang kaya ktp fotokopinya di manas tanpa dibuang di tempat sampai ya kan setidaknya ada usaha-usaha iya jadi sekian dulu paling bagaimana nanti kita bertemu di di akutang selanjutnya Oke terima kasih ya Ken salam Siko